Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar Anak-anak, kita telah belajar tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia yang dibentuk oleh para pemuda pelajar Indonesia yang memiliki kesadaran untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajahan Belanda Kali ini kita akan belajar pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang seperti bagaimana proses penguasaan Indonesia oleh Jepang apa saja kebijakan pemerintah militer Jepang dan bagaimana sikap kaum pergerakan Proses penguasaan Indonesia Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor Setelah memborbardir Pearl Harbor Jepang masuk ke negara-negara Asia Pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan, Timur, Indonesia Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942 Setelah menguasai Palembang Jepang menyerang Pulau Jawa Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 Setelah melakukan berbagai pertempuran Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang Pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditanda tangani oleh Letnan General Ter Porten Panglima Angkatan Perang Belanda dan diserahkan kepada Letnan General Imamura pimpinan pasukan Jepang Sejak saat itu seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia yaitu untuk menarik simpati rakyat Indonesia Padahal tujuan Jepang sebenarnya adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang Apa saja kebijakan pemerintah militer Jepang? Beberapa kebijakan pemerintah militer Jepang antara lain membentuk organisasi-organisasi sosial pembentukan organisasi semi-militer pengerahan Romusa dan eksploitasi kekayaan alam Membentuk organisasi-organisasi sosial Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar 3A sendiri diartikan memiliki tiga semboyan besar yakni Jepang pemimpin Asia Jepang pelindung Asia dan Jepang cahaya Asia Dalam perkembangannya gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik Pusat Tenaga Rakyat atau Putra Sebagai ganti gerakan 3A Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara Tujuan Putra adalah membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang di Perang Dunia II Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra pada akhirnya organisasi Putra dibubarkan oleh Jepang Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa Dibentuk pada tahun 1944 sebagai pengganti Putra Gerakan ini berada di bawah pengawasan para pejabat Jepang Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang Masumi Majelis Suro Muslimin Indonesia Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini Maka pada tahun 1943 Jepang memubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikannya dengan Masumi Masumi dipimpin oleh Kiai Haji Hasim Ashari dan Kiai Haji Mas Mansur Tujuan dibentuknya Masumi adalah agar dapat memobilisasi umat Islam untuk kepentingan perang melawan sekutu Kebijakan pemerintah militer Jepang yang lain adalah pembentukan organisasi semi-militer Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu Oleh karena itu Jepang membentuk organisasi semi-militer seperti Seinendan Pujinkai Keibodan Heiho dan Pembelah Tanah Air atau PETA Organisasi Barisan Pemuda atau Seinendan dibentuk pada 9 Maret 1943 Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya Dalam kenyataannya tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia Maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu 2. Pujinkai Pujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer 3. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur antara 20 sampai 25 tahun 4. Heiho yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang dan Pembela Tanah Air atau PETA didirikan 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang Kelak para ekspeta memiliki peranan besar dalam pertempuran melawan Jepang dan Belanda Kebijakan pemerintah militer Jepang selanjutnya adalah pengerahan Romusa atau kerja paksa Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat Romusa Kebijakan berikutnya adalah eksploitasi kekayaan alam Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia Lalu bagaimana sikap kaum pergerakan Indonesia? Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut yang dilakukan dalam beberapa bentuk perjuangan seperti memanfaatkan organisasi bentukan Jepang gerakan bawah tanah dan perlawanan bersenjata Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerjasama dengan penjajah Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat Akhirnya putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan digantikan barisan pelopor Sama seperti putra barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyakan perjuangan kemerdekaan Gerakan bawah tanah Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sutan Sahrir, Ahmad Subarjo, Soekarni, Amaramis, Wikana, Khairul Saleh, dan Amir Saripudin Mereka terus memantau perang pasifik melalui radio-radio bawah tanah Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal atau keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang Perlawanan bersenjata Di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia seperti perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil Perlawanan Singaparna, Jawa Barat dipelopori oleh Kiai Haji Jainal Mustafa Perlawanan Indramayu, Jawa Barat dipimpin oleh H. Madrian dan perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur dipimpin Supriyadi Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer Jakarta Sedangkan Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya Kemungkinan besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Terima kasih, wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!